Kerja keras petugas Polres Jakarta Selatan memburu tiga pelaku pemerkosaan terhadap karyawati cantik membuahkan hasil. Mereka ditangkap di Padang, Sumatera Barat selasa sore 20 September. Ketiga tersangka terdiri dari Andri alias Putau, Sebastian dan Aris langsung diterbangkan ke Jakarta selasa malam. Menurut kasat reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Budi Irawan MSI, usai melakukan aksinya terhadap RS 27 tahun, mereka langsung burun ke sejumlah daerah termasuk Padang, Sumatera Barat. Petugas dipimpin Kanit Resmob AKP Antonius Agus Rahmanto terus memburu mereka. Terkait adanya informasi, korban sebelumnya kenal dengan Andri, polisi masih terus mengembangkannya. Bahkan hari ini akan dirilis Kapolres Kombes Imam Sugianto. Kemudian korban dibawa ke rumah P, disitu sudah ada tiga kawan lainnya. Dari rumah P, kemudian korban disurutur tidak mau, kemudian naik kembali ke kendaraan, dengan janji P akan mengantar pulang. Ternyata pada saat perjalanan di putar-putar itulah korban diperkose. Berapa kali ketemu? Kita belum dalami, berapa kali ketemu, tapi kita dengar, ya cukup lama sih ya. Kurang lebih, selalu lama. Sebelumnya, RS karyawati sebuah departemen store di Jakarta Pusat diperkosa oleh Andri dan Yogi, yang merupakan sopir angkot D02 jurusan Ciputat Pondok Labu pada Kamis Malam 1 September lalu. RS yang sudah mengenal Andri, kemudian janjian bertemu di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ternyata Andri membawa tiga rekannya. Di jalanan, Andri mengajak korban untuk berhubungan badan. Namun ajakan itu ditolak ibu dua anak ini, sehingga Andri memperkosa korban di saat angkot berjalan. Perbuatan ini juga dilakukan Yogi, sementara Sebastian dan Aris mengambil uang Rp700 ribu dan dua HP milik RS. Dari Jakarta Selatan, Sutyo, Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.